Gubernur Jambi Al-Haris sedang pagi melaksanakan sholat Idul Adha 545 Hijriah di Masjid Agung Al-Fala Jambi. Al-Haris berharap ada nilai solidaritas yang dapat diteladani dengan berkorban. Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri Hesnidar Haris, para pemimpin Forkopimda, Sekda dan para pejabat Eslon 2 Pemprov Jambi melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Fala Jambi, Senin 17 Juni 2024. Sholat Id di masjid yang juga dikenal dengan Masjid Seribu Tiang ini diikuti ribuan jamaah warga masyarakat yang tumpah ruah hingga keluar masjid. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, bertindak sebagai Imam Sulhi Muhammad Dawud Khotib Umar Yusuf dan Bilal Emizan Azro Rizain. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengapresiasi semangat umat muslim di bumi seputuk Jambi sembilan lorah untuk berkorban, sebagai bentuk keimanan terhadap ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hari ini, kami sangat berbangga hati dan menyebutkan terima kasih bermasakat atas semangatnya berkorban, membelihan hampir banyak masjid di Jambi-Jambi, bersemangat untuk menyarankan ibadah berkorban, bahkan sampai pendudukan RT-RT, langgar dan besoran. Ini bertanda bahwa apa yang menjadi ajaran Nabi kita, Ibrahim dan Nabi Ismail, ini dicontoh oleh kita yang hidup sampai hari ini. Ini bertanda bahwa kita mengimani semua daripada ajaran Nabi kita. Selain itu, Gubernur Al-Haris mengajak warga masyarakat Jambi semuanya untuk bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seluruh ajarannya mengantarkan semua umat muslim menuju surga Ja'allah. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.